Kita membaca hal-ata'alal insan. Inu minat dahri. Lam yakun syai'am maghura. Kita membaca supaya tidak terlupakan perjalanan ini. Dan terkala kita tidak melupakan sejarah. Maka peta sekecil apapun kita bisa membaca dan memberikan tempat itu namanya ini. Pentingnya sejarah. Bung Karno mengatakan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ajaran ilahi mengatakan, Siru fil ardi, fanzuru. Kaifakana akibatul mukadzibin. Wallahu'alam bisoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayol ikhwah, khusikum manafsi bitaqwallah, wakutfazamani taqwa, wakutfukum ala ta'atihi, ta'allana minal muflihin. Secara sekarang, hadirin sidang itul fitri yang berbahagia. Pagi ini, kita merayakan Aid. Setelah beberapa perode, kita menjalankan dengan rasa cemas. Karena adanya wabah yang melanda umat manusia sedunia. dan kini dari statistik wabah tersebut mulai menurun. Sehingga kecemasan mulai turun dengan adanya berbagai macam pendekatan. baik itu vaksin maupun pengobatan yang hari ini sudah mulai ditemukan. Sehingga kita, Alhamdulillah, penghuni daripada Musjid Rahmatanil Alamin ini telah melaksanakan berbagai vaksin dari yang pertama, yang kedua, bahkan ketiga, sudah selesai semua. juga sebagian sudah mulai mengadakan vaksin yang keempat. Dan saya selaku penanggung jawab di mahat ini telah memulai vaksin yang kelima dan melaksanakannya. Saudara-saudara, dari situ kecemasan mulai turun dan percaya diri dalam menghadapi wabah ini semakin terarah dan terprogram. Namun, walau bagaimanapun pelaksanaan ibadah sholat makdoh maupun sholat-sholat jamaah seperti sekarang ini, kita berpegang pada sof yang seperti ini sampai kapanpun. Kita diberi tunjuk ajar oleh Al-Quran. wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Quran. 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 Ya ayuhalladhina amanu wiza kilalakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu nakum. hai orang-orang yang beriman. setelah kamu diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam majlis, majlis apapun ada seperti ini, majlis sholat, tafassahu, berlapang-lapanglah. kita telah mengambil ayat ini sebagai panduan untuk strategi menghadapi apapun sehingga kita selesa melaksanakan ibadah yang diperintahkan dan telah menjadi syariat maupun sunnah. saudara-saudara oleh sebab itu kita tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang memaknai sawu-sufu fakum menjadi berdesak-desakanlah kamu dalam sof melaksanakan sholat. Kita tidak menganut tata cara seperti itu dan tata cara seperti inilah yang kita anut. Dalam sholat apapun setkala kita berjamaah maka tafassahu fil majlis berlapang-lapanglah dalam meletakkan diri di majlis itu. Kersahillahu lakum Allah akan melapangkan kita semua. Saudara-saudara dalam Idul Fitri tahun ini seribu dua ribu dua puluh dua yang bertepatan dengan dua Mei bulan Mei diperingati banyak orang ada hari buruh sehingga dimana-mana diperingati. Kemudian bulan Mei juga diperingati oleh warga Israel karena di tanggal empat belas sore hari bulan Mei tahun seribu sebu empat puluh delapan tokoh pelanjut daripada Zionis David bin Burin Burin menyampaikan deklarasi tentang berdini sebuah negara yaitu tanah Israel. Israel maka bulan Mei banyak diperingati oleh orang. Saudara-saudara dalam kesempatan Idul Fitri kali ini mari kita menelusuri berbagai perjalanan sejarah yang banyak orang tidak mengingatnya. Maka surat Al-Insan mengingatkan kita sesungguhnya telah datang kepada umat manusia pada satu masa dimana ia tidak lagi dapat mengingatinya. Itu surat Al-Insan. Saudara-saudara dalam kehidupan umat beragama itu bisa mencatat sejarahnya masing-masing. sejarah yang dikatakan perjanjian lama mi'at al-qadim perjanjian lama yang mulai ditulis bermula daripada kejadian alam semesta ditetapkanlah hari-hari di mana Tuhan menciptakan alam semesta kemudian ditetapkanlah hari itu dimulai daripada terang dan disudai daripada gelap terang itu dinamakan yum kemudian gelap dinamakan lajilah kemudian perjalanan perbuatan itu mencapai titiknya sehingga dunia dan seisinya mulai tertata kemudian makhluk dimulai yakni makhluk bilahi yang kemudian diistilahkan Adam sesungguhnya Adam itu adalah gambaran bahwa makhluk ilahi yakni umat manusia ini diawali dari Adam Adam itu tanah Adam itu din Adam itu turob maka jadilah umat manusia umat manusia dalam sejarahnya dihimpun dalam berbagai fase ada fase lima ribu sampai tujuh ribu tahun sebelum masehi diawali dari baik itu Adam Noah sampai kepada Ibrahim dan ujungnya adalah Nisa alaihissalam di dalam perjalanan itu yang tercatat dengan rinci adalah Ibrahim Bapak segala bangsa yang kemudian nanti menjadi panutan seluruh manusia beragama baik itu agama Samawi kata orang baik itu pula agama Ardi agama Samawi katakan yang paling tua adalah Yudaism atau Yahudi kemudian di sela-sela itu kata orang agama Ardi adalah Budism kemudian berdekatan dengan itu agama Ardi Tawism kemudian ujung daripada abad atau milenium kelima itu datanglah putusan ilahi orang bilang yang menganutnya bernama Yesus orang Islam bilang bernama Nisa alaihissalam Nisa dibaptis oleh Yahya di Yurdania dan Yahya terbunuh digantikan oleh Nisa alaihissalam pun kemudian terbunuh Abraham atau Abraham atau Ibrahim bapak segala bangsa mempunyai silsilah menurunkan silsilah satu berpusar daripada cucunya yakni Yaakob alias Israel yang kemudian menurunkan Bani Israel yang terkenal daripada turunan dari dua belas anak daripada Israel dari Ruben sampai Benyamin kemudian kesemuanya itu dinamakan Bani Israel mereka tinggal di tempat yang oleh kakeknya telah dibeli karena Ibrahim bukan warga daripada Israel yang hari ini tapi warga Ur-Kasdim yang ada di Irak perbatasan dengan Persia kemudian datang mengelana memulai hidupnya di umur 70 tahun dan mendapatkan satu tempat yang namanya Kan'an dan tempat itulah yang diwariskan kepada anak cucunya khususnya kepada Israel dan anak cucunya yang kemudian dari situ pula terjadilah tempat Bani Israel dan semuanya mengaku itu sebagai tempatnya saudara-saudara Ibrahim alaihissalam yang kemudian daripadanya menurunkan tokoh dunia yang kemudian disebut oleh orang sebagai king raja dan oleh umat islam sebagai nabi yakni Dafud yang mulai merintis adanya tempat suci yang dinamakan Jerusalem dan berusaha untuk membawa bangsanya menempati Jerusalem diawali daripada anak turun Israel yakni Yaakub yang semuanya mengalami musim yang tidak mendukung dan semuanya masuk dari Kanan ke Mesir bergabung dengan Fir'aun dari sanalah tumbuh beranak Pinak sampai garis turunan Lewi mengeluarkan turunan yang namanya Musa alaihissalam Musa adalah pendekar yang mampu mengangkat anak buahnya umat Ibrani dan seluruh jajarannya diangkat ke Kanan dari situ Musa sebagai hero akan mengantarkannya ke satu tempat yang kemudian dinamakan Jerusalem orang Islam mengatakan baik al-mukaddas atau baik al-maktis tempat suci saudara-saudara dalam perjalanan menuju Jerusalem Musa meninggal dunia setelah mendapatkan wahyu ten commandement perintah yang sepuluh yakni tawhid puluhia kemudian tidak syirik kepadanya kemudian selalu mengingat dan patuh kepada bapak ibu dan selalu mengingat hari sabat dimana orang-orang Ibrani diselamatkan dari perbudakan di Mesir dan tidak mencuri dan tidak berjanji bohong pun tidak bersaksi bohong kemudian meninggalkan Fahisya saudara-saudara sepuluh komando inilah atau sepuluh ajaran inilah yang oleh kita dinamakan Taurotu Musa hukum hukum Musa Musa dengan sepuluh komando ini dengan ten commandement ini mengarahkan orang-orang Ibrani yang kemudian akan menyusun Yudaisme dari sini saudara-saudara sekalian bahwa Musa orang hero pahlawan yang mengentaskan Bani Israel dari perbudakan diantarkan ke sebuah tempat namun belum tercapai disanalah pertikaian antar Bani dari Bani Israel saling berbut kuasa Sampailah datang Dawud Dawud tetap memegang Taurotu Musa dengan ditambah Zabur Zabur itu adalah ternim ungkapan-ungkapan seni ungkapan-ungkapan sastra yang diiringi oleh nada-nada seperti gitar mengajak umatnya dengan ditindangkan mazmur ataupun Zabur kita mengenal apa yang dinyanyikan oleh Dawud tetkala mengajak umatnya bersatu ini matuf wuman na'im syefat akhim gamyahat halangkah indahnya pertemuan ini perjumpaan ini perkumpulan ini yang selalu mengikat persaudaraan yang tidak pernah putus disinilah Dawud alaihissalam kita mengatakan dan orang lain mengatakan King Davud mempersiapkan dengan kedikdayaannya untuk masuk ke Jerusalem namun setelah masuk belum mampu untuk mendirikan kuil yang untuk tempat sujud mereka menghadap ilahi dipersiapkan bahan-bahannya namun belum terliarisir kemudian di saat itu telah Dawud alaihissalam wafat digantikan oleh putra beliau Sulaiman yang memiliki kemampuan diplomasi yang sangat luas sehingga putra-putra Sulaiman tersebar di mana-mana bisa menaklukkan ratu Sabak dan menurunkan turunan di Yaman menurunkan turunan di Etopia di Mesir di mana-mana sehingga tersebar turunan Sulaiman alaihissalam saudara-saudara dalam perjalanan ini bukan berarti Bani Israel tidak menghadapi serangan-serangan tapi Bani Israel terus diserang oleh musuh-musuhnya baik dari kalangan Eropa maupun dari Asia baik itu Persia maupun Yunani maupun Bizantium mengiring orang-orang Israel yang selalu dibenci oleh lingkungannya saudara-saudara terjadilah kaum Bani Israel berdiaspora kemana-mana tidak ada ladang yang tidak ditempati oleh Bani Israel termasuk di Indonesia hanya kita belum mengenalinya tidak ada sungai yang tidak ada orang Bani Israel sehingga tersebar di mana-mana bagaikan pupu-kupu maupun hasharot yang lepas dari tempat tinggalnya saudara-saudara sekalian berjalanlah itu sampai kepada lahirnya Nabi Isa lahirnya Nabi Isa dikatakan orang inilah bintang Nabi Isa lahir yang ditunggu-tunggu namun juga terbunuh dalam perjalanan dakwahnya konon yang membunuh adalah orang-orang penguasa Yahudi konon saudara-saudara sekalian padahal Nabi Isa itu sendiri adalah orang yang memegang Sefer Musa yang memegang Tauroto Musa yang memegang Ten Commandement yang juga menganut ajaran Yudaisme itu kalau kita baca sejarah sejarah sekalian tersebarlah Bani Israel kemana-mana setelah Nabi Isa wafat kemudian itu kita namakan fase pertama yakni fase Abraham dan Davud sampai Isa alaihissalam fase pertama ribuan tahun dalam ribuan tahun itu Bani Israel mengalami kekejaman-kekejaman yang diberikan oleh orang-orang atau penguasa-penguasa yang menginvasi menginvasi negaranya Kanan atau Yerusalem baru gelombang kedua gelombang Kristen Kristen mulai wujud nama Kristen itu itu baru 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa keluarnya juga dari Yunani atau Romawi dan lambang-lambang salib mulai dikenalkan sehingga Kristen identik dengan salib setkala masa ujung daripada kenabian Nabi Isa tidak ada simbol-simbol Kristen seperti itu dan sampai dengan 500 tahun lebih kekuasaan itu tampil dan Kristen mulai masuk ke barat dan tidak ke tempatnya bukan di tempatnya lagi meninggalkan tempatnya saudara-saudara dalam situasi seperti itu barat ataupun Rom digulingkan oleh Farsi ketika itulah tahun 600an lahir seorang tokoh untuk mengisi periode ketiga itulah Muhammad yang kemudian disebut Rasulullah yang bercerita bahwa Rom telah dikalahkan oleh Farsi dan beberapa tahun kemudian muslim akan bergembira karena akan bisa menyebarkan agamanya saudara-saudara periode Islam ini sangat panjang sangat panjang kalau Yudaisme itu dihitung dari 300 tahun maka dia punya kekuatan masa kurang lebih 400 tahun kemudian Kristen kurang lebih 500 sampai 700 tahun periode Islam inilah yang sangat panjang kita mengenal Islam disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa Isra' Mi'raj Isra' Mi'raj kita sering membaca ayatnya Ayat ini menunjukkan bahwa dari zaman Dawud Sulaiman sampai kepada Isa dan kepada Muhammad meletakkan Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat para ambiya Allah dinamakan Baitul Maqdis tanah yang suci saudara-saudara di dunia ini tanah suci hanya Baitul Maqdis kalau kita masuk ke Mekah itu Muker Roma masuk Madinah Al-Munawwara maka bangsa Indonesia dengan luhurnya mengadopsi semua istilah itu kalau kemerdekaan Israel hanya menyatakan negara Israel adalah negara tempat tinggalnya maka bangsa Indonesia menyatakan Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku kemudian tanah yang mulia mengadopsi daripada makkah Al-Muker Roma maka yang mulia termuliakan dimuliakan Indonesia tanah yang kaya tanah kita yang mulia kemudian ada Baitul Mukaddas atau Baitul Maqdis tanah suci maka bangsa Indonesia telah meletakkan Indonesia tanah yang suci tanah kita yang sakti sesakti Yerusalem darah dari sini bangsa Indonesia memiliki filosofi yang sangat tinggi menyatukan peradaban dunia dari suci dari mulia dari statement bahwa Indonesia tanah airku diperjuangkan maka karena kita berjuang maka Indonesia ada selama kita berjuang maka kita akan ada selama kita tidak berjuang maka kita menjadi tidak ada kita berjuang maka kita ada saudara-saudara Indonesia yang memiliki filosofi yang gabungan antara peradaban dunia itu mempunyai cita-cita yang dilandasi oleh landasan dasar yang universal juga seluruh umat manusia di dunia meletakkan Tuhan sebagai sesuatu yang tertinggi untuk segala-galanya baik ateis yang mengatakan tidak bertuhan dia akan mencari tempat khusus untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dialami karena tidak bisa menyebutkan Tuhannya itu apa maka dia merenung itulah Tuhan dia bangsa Indonesia yang memiliki dasar universal ini bisa dibaca daripada statement tanah air statement tanah yang mulia maka maka almukarroma statement tanah yang suci baik almukattas satu filosofi yang besar kemudian negara yang seperti itu dilandasi oleh itu pemberian ilahi itu manusiawi itu persatuan dan itulah yang bisa mewujudkan permufakatan dan itu pula tempat untuk menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh warganya saudara-saudara datanglah periode islam rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai statement dan juga sebagai strategi setelah rum dikalahkan dan versi mengintervensi Yerusalem dan Yahudi berdiaspora kemana-mana Muhammad menyatakan tempat itu adalah tempat suci kami berangkat dari tempat yang muka Roma menuju tempat suci untuk take off menuju yang ilahi dan bergabung dengan sahabat-sahabatnya para nabi yang terdahulu dan bercerita min ghoiri kaifin wan khisarin kalau Ahmad al-Marzuki mempunyai kidung yang mengatakan saudara-saudara sekalian kedatangan Rasulullah s.a.w. mengadakan tablik dan ta'wah mengadakan butuhat yang terdekat dan yang terjauh sampai kepada Farsi dan Rumi dan juga Palestine berubah semuanya penerus Nabi Muhammad dinamakan khalifah khalifatul rasul dari Abu Bakar di saat Abu Bakar inilah Islam terasa goyang para murtadin tidak mau melaksanakan zakat dan ingkar semua pada saat itulah Abu Bakar mengadakan pendekatan bilhikmah wal-mau'idatil hasanah sampai kembali lagi pada pengajaran dan sunnahnya dilanjutkan oleh Umar terus menghantar ekspedisi untuk Futuhat terkenallah kita walid bin walid yang kemudian untuk supaya tidak terlalu besar pengaruhnya diganti oleh Usama kemudian Umar terbunuh dilanjutkan oleh Usman masih memegang khalifatul rasul Usman terbunuh dipegang oleh Ali masih berpegang pada khalifatul rasul setelah itulah saudara-saudara terjadi macam-macam perkembangan ada Bani Umayyah yang klan daripada Abu Sufyan yang terkala hidupnya menjadi penghalang suami-istri terhadap Muhammad Rasulullah dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah butuh Makkah diposisikan sebagai orang terhormat dan setelah khulafah rasyidin dia mengilankan sebagai khalifah kemudian membentuk labani yang sudah tidak lagi seperti khulafah rasyidin semua diambil daripada klan Umayyah sampai datang Abbasiyah Abbasiyah diambil dari paman Rasul yakni apa namanya Hamzatu Amuhu wa Abbasun Gada paman Nabi itu namanya Hamzah juga Abbas keluarlah Abbasiyah tampil dari khurrosan Abu Muslim al-khurrosan dari Iraq apa Iran atau Persia bagian selatan kemudian mengangkat klan daripada Abbas yang kemudian menjadi Abbasiyah termasuk juga kerajaan yang berdasar klan saudara-saudara dari Abbasiyah ini terjadi pertikaian dengan Umayyah Umayyah menyebrang sampai menemukan Londolus orang Arab mengatakan Andalusia kemudian terkenal dengan Isbania atau Spanyol di barat ada kekuasaan Umayyah yang tidak terjangkau oleh Abbasiyah di timur dikuasai Abbasiyah yang kesemuanya sudah lepas daripada sistem kekhilafahan yang dilakukan oleh khulafah Ur-Rasyidin saudara-saudara sekalian dari Abbasiyah tumbuh pula Fatimiyah di Mesir sejak Fatimiyah inilah maka prode selanjutnya prode perang salib dalam reode Fatimiyah itu tumbuh perang salib melunaskan daripada dendam dimana Islam atau Muslim pernah berkuasa di negara Nasrani yaitu Andalusia kemudian Brutukol kemudian Faronsa sebagian Jerman dan sebagainya maka terjadilah perang salib perang salib pertama kedua dan ketiga tampillah prode Solahuddin Al-Ayubi orang bilang Saladin dialih mengangkat daripada kejayaan Islam yang terpuruk oleh perang salib ditunaikan oleh Solahuddin Al-Ayubi yang terkenal dengan toleransi terhadap sesama umat manusia saudara-saudara sekalian dinasti Solahuddin Al-Ayubi selesai maka terjadilah dalam Islam perkembangan lagi yakni mamluk yaitu orang-orang budak belian kemudian menjadi sultan disini juga kemudian menghantarkan Osmania Osmania bukan dari klan Osman tapi Osmania adalah orang yang tersingkir untuk mencari penyelamatan daripada serangan Jenghis Khan masuk kepada bosporus sisa-sisa pasukan itu mendirikan satu kelompok yang kemudian dinamakan Osmani itulah yang terkenal dengan Ottoman yang gagah dan menguasai dunia dari Eropa sampai kepada Asia Asia Barat sampai Asia Timur sampai Aceh pun mengenal berhubungan diplomasi dengan Osmani juga Sultan-Sultan di Indonesia mengadakan hubungan diplomatik dengan Osmani Saudara-saudara perjalanan tidak selalu kekal terjadilah pemberontakan karena pusat Osmani adalah di Turki ada bahasa Turki muda Turki muda tidak sebaik yang disangka sehingga tampilah Kamal At-Tatur yang melepaskan sama sekali khilafah Al-Islamiyah kekhilafahan habis sejarahnya diganti Republik Nasional dan Sekuler merubah segala macam bahasa Arab ditiadakan adhan dirubah sekalipun begitu sesungguhnya tidak terlalu janggal karena di Indonesia mengalami apa yang dinamakan sholat adhan itu tidak berbahasa Arab betkala Cheng Ho ada di Nusantara ini Saudara-saudara Osmani habis datanglah Turki baru At-Taturk disitulah pelebaran Imperium Barat Barat diawali daripada Perancis Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir menaklukkan Mesir menggiring Inggris menjadi lepas dari segala-galanya dikuasailah bagaimana dengan di Indonesia bersamaan dengan itu sekitar tahun 1800 800-an itu Indonesia pun dikuasai oleh Perancis kita kenal yang namanya Dandles Dandles adalah penguasa yang dikirim oleh adik daripada Napoleon Bonaparte untuk menggantikan mahkota Belanda yang ada di India Belanda ini maka beralihlah kekuasaan kepada Perancis Saudara-saudara tidak lama daripada itu pergolakan terjadilah Perang Dunia pertama Jerman dinyatakan kalah dan harus membayar pampasan perang tahun 18 tidak lama setelah itu terjadi Perang Dunia Kedua lagi-lagi Jerman Saudara-saudara Jerman terkenal dengan politik Bolokos pembasmian orang Smith tapi itu sudah dalam zaman modern zaman pramodern setelah tentunya setelah revolusi Perancis di Rusia terjadi program program itu artinya sama dengan holacus penghancuran Smith 1 juta warga Yahudi keluar eksodus dari Rusia 15% masuk ke Yerusalem dan selebihnya masuk ke Amerika dan juga di Argentina Saudara-saudara sekalian di saat itu seorang tokoh yang piyawai Theodor Hazel seorang Austria Wina sana turunan Yahudi yang tidak kenal bahasa Ibrani yang sudah tidak lagi menjalankan ajaran Yahudi namun mempunyai tekat orang Yahudi harus punya tempat tinggal di negara asalnya disitulah terbentuk Zionisme Zionisme sesungguhnya Zionisme ini tidak terjadi hanya di tahun 1895 saja jauh sebelumnya Tetkala Saladin Musa bin Maimun seorang tokoh Yahudi yang keislaman yang kearaban masuk ke Mesir kemudian membantu Solahuddin Al-Ayubi menjadi menteri daripada Solahuddin Al-Ayubi dan bercita-cita masuk ke bukit Zion itulah Zionis darah-sudara tapi yang populer dan yang terprogram yaitu 1905 yaitu Theodor Herzl mengatakan bahwa bangsa Israel negaranya adalah Israel maka diceritakan tadi Yahudi yang dari Rusia berdatangan ke Yerusalem sejarah sekalian sebelum Yahudi dari Rusia datang ke Yerusalem sporadis kita-cita Zionis apatah lagi tetkala dalam sidang terakhirnya perdana menteri daripada Inggris setkala itu masih jadi perdana menteri Belfour menjanjikan bahwa tidak bisa masuk ke Yerusalem tapi diberikan tempat yang namanya Uganda dan Kenya Hazel menerima dalam hati sementara diterima tapi tokoh-tokoh yang dari Rusia yang masih muda-muda yang disponsori oleh David bin Hurin menolak namun dengan santun karena itu adalah sponsor Zionis tidak ada Zionis kalau bukan di Yerusalem Zionis identik dengan Yerusalem itu pendirian David bin Hurin bin Hurin saudara-saudara perjalanan yang begitu lama meninggal Theodore Herzl di usia 44 tahun maka dengan sigap tokoh muda yang aliran sosialis yang fasih berbahasa Ibrani yang taat kepada ajaran Taurat tampil itulah David bin Hurin melanjutkan perjalanan Zionism disana ada tokoh lagi di Inggris yang namanya Weisman Weisman adalah tokoh cerdik pandai yang selalu berdiplomasi tingkat tinggi dia adalah Yahudi turunan Rusia juga berdiplomasi sampai tampil lagi Belfur tampil yang kedua menjadi Menteri luar negeri disanalah sejarah mengatakan bahwa Belfur memberikan kesempatan Zionis masuk ke Jerusalem darah-sudara sekalian tahun 48 kita kenal tadi di awal kita katakan tanggal tanggal 14 May 1948 1948 jam 4 sore David Ben Gurion membacakan deklarasi kata-katanya seperti ini aku akan membacakan dari gulungan ini deklarasi pendirian negara tanah air Israel adalah tempat lahiran rakyat Yahudi sederhana itulah ungkapan deklarasi berdirinya negara Yahudi negara Israel saudara-saudara sekalian yang mengikuti hanya 250 audien bukan seperti di Masjid Rahmatan Al-Alamin ini tempatnya pun di museum tapi menggema kemana-mana tokoh yang mendampingi bin Gurion sebagai panglima perangnya adalah dikatakan dalam sejarah menahin begin Menahim begin saudara-saudara kenal Menahim begin yang terkenal itu sebelum menjadi perdana menteri dari sekalian disini perjuangan tetkala itu David Ben Gurion mempunyai cita-cita bahwa dengan sosialisnya itu ini nanti antara Arab dan Yahudi harus disatukan dalam satu negara atau dua negara dan berkoalisi namun begitu deklarasi terucapkan kemudian berjalan hanya beberapa hari orang-orang Arab tidak menamakan muslim tapi orang-orang Arab mengadakan penyerangan yang oleh Bin Gurion dikatakan ini adalah tempat bersama orang Arab menginginkan semuanya untuk Arab maka bergeraklah orang-orang Zionis yang sudah memproklamirkan negaranya untuk mempertahankan saudara-saudara tetkala serangan itu negara Israel yang baru belum memiliki presiden baru dipanggillah tokoh yang bersama-sama Bin Gurion yang ada di Amerika yaitu Weisman maka presidennya ada Weisman presiden pertama dan Bin Gurion perdana menteri pertama Israel menganut parlementer maka perdana menteri yang berkuasa saudara-saudara sampai kepada 63 Ben Gurion pensiun seorang Yahudi keturunan Yahudi Rusia dilahirkan di Rusia digantikan oleh pelanjutnya yang kita kenal dengan Levi Eskol orang turunan Rusia juga yang ketiga itu masih bernama Ukraina dari Kiev yang sekarang terjadi invasi itu saudara dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jangan disimpulkan mengambil catatan bahwa orang atau bangsa yang terjejas tertindas tetap kalau masih ingin tampil dengan cara yang baik kemudian menghadapi sesuatu yang jelek dengan cara yang jelek juga bisa tampil maka tadi saya menyimpulkan kita berjuang maka kita ada atau dia berjuang maka dia ada kalau pribadi aku berjuang maka aku ada itu logika daripada kalau kita tidur tidak ada siapa-siapa dan apa-apa jangan pernah tidak bergerak jangan pernah tidak berjuang saudara-saudara sekalian mari kita tarik lagi sejarah terkala tahun 1888 yang eksodus dari Rusia kemudian menjadi Yahudi di Amerika yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pemegang kunci keuangan politik dan lain-lain maka terkala Israel dideklarasikan tadi 14 Mei 1948 Presiden Truman pertama kali 11 menit daripada Eklan tadi mengakui dan yang lebih dahulu adalah Stalin dari Rusia ternyata Stalin juga ponon turunan Yahudi jadi saudara-saudara kekuatan Yahudi ini menggurita dengan program bukan program program itu susunan cita-cita yang dituangkan dalam bentuk kerja ataupun program adalah bahasa Rusia yang untuk menerkam membunuh dan menghabisi dari Rusia yang pernah menjadi negara komunis dengan Uni Sovietnya dengan pakta warsawanya Eropa Timur menjadi kekuatan Uni Soviet dan Eropa Barat menjadi kekuatan NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan program juga Uni Soviet hancur dari dalam maka tampillah hari ini yang kita saksikan negara baru yang namanya Rusia yang kita dalam benak masih masih tertanamkan Rusia adalah palu arit tapi ternyata setelah kita ikuti perjalanan Rusia bukan palu arit Rusia adalah Kristen Ortodoks terbesar di dunia Kristen Ortodoks adalah Kristen yang sangat dekat kepada Islam karena ajaran-ajarannya yang ortodoks itu yang mengikut sunnah Nabi Isa memberikan banyak pelajaran kepada Nabi Muhammad yang kemudian diambil oleh Nabi Muhammad sebahagian maka ajaran Nabi Muhammad bukan ajaran baru beliau adalah punya nama Sayyiduna Akib Akib itu Akibah yang melanjutkan jadi sestahin dari dulu sampai sekarang maka dikatakan agama Ibrahim adalah Islam semua yang dianud oleh Bani Ibrahim adalah Islam darah-sudah Ibrahim dari sisi Israel menurunkan Dawud menurunkan Isa dari sisi Ismail terus ketemulah Muhammad maka kalau silsilah dibuat seperti silsilah Isa Isa bin Dawud bin Ibrahim masih ada satu penyelan kalau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim jadi penyelannya dekat saudara-saudara ini perlu disampaikan agar kita tidak alerhi mendengar Zionism satu bangsa yang tertekan yang tidak punya negara yang dimana negara dia tinggal dia di jadikan sasaran pembunuhan masal di Jerman di Rusia di mana-mana kemudian ingin mempunyai negara dia membaca sejarah yang terlupakan oleh orang sejarah itu menunjukkan bahwa tempat Ibrahim yaitu kanan tanah yang dijanjikan untuk turunannya yakni diserahkan kepada Yaakob alias Israel bacalah sejarah dengan nalar sehat dengan nalar yang logik jangan dengan emosi sehingga kita mampu untuk memecahkan persoalan yang tumbuh kita punya negara Indonesia sampai hari ini belum mengakui keberadaan negara Israel tapi telah mengakui negara yang belum dinyatakan merdeka logika belum bisa menerima alangkah indahnya kalau negara kita ini dengan berpikir jernih menelusuri dari akar pangkalnya kemudian membuka hubungan diplomatik dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan sebab Indonesia adalah gabungan dari Makkah dan Yerusalem dari Matinah Makkah dan Yerusalem Nabi Muhammad mendirikan negara dinamakan Matinatul Rasul Nabi Dawud mendirikan Yerusalem dan isinya dinamakan Matinatul Dawud Kota Dawud Matinatul Rasul Indonesia gabungan dari itu semua dari mana membacanya tadi sudah kita sampaikan bacalah bahasa yang tertera di dalam lagu Indonesia Raya kita punya statement Indonesia tanah airku kita punya statement Indonesia tanah yang kaya tanah yang mulia Indonesia tanah yang suci tanah kita yang sakti gabungan daripada timur tengah yang ada itu kemudian dasarnya cukup nasionalis cukup religius tidak mengenal sekuler tidak mengenal liberal kalau sekarang ada sedikit sedikit liberal sebentar lagi kita tidak masuki alam liberal tapi kebebasan berfikir tetap diberikan kita membaca hal ata'al insan kita membaca supaya tidak terlupakan perjalanan ini dan tetkala kita tidak melupakan sejarah maka peta sekecil apapun kita bisa membaca dan memberikan tempat itu namanya ini pentingnya sejarah bung karno mengatakan jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah ajaran ilahi mengatakan siru fil ardi fanzuru kaifakana akibatul mukadzibin wallahualam bissohab kita sudahi khutbah idul fitri ini dengan berdoa mari kita berdoa disana Allahumma salli ala Muhammad salli wa radiyallahu ta'ala unkulli sahabati rasul illahi hajim walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram Allahumma rahmataka narju falatakilna ila anfusina tarfata'in wa aslihlana suunana kullaha la ilaha illa anta Allahumma jualna minal muttaqina al-abror wa askinna ma'ahum fi daril koror dari salam wa dalil islam lil-abror Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina ada benar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akul koli hadha fastawfirullahal azim liwalakum fastawfiruhu innahu huwal wafur rahim hadha wallahu yar'ana wa yakfaduna alhamdulillahi rabbil alamin merdeka alhamdulillah Terima kasih.